Intro Baik pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hamba Allah di Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya bagaimana solusinya Menghadapi saudara yang pendendam dan pemarah Butuh waktu lama dalam kemarahannya Sampai berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Gak pernah mau bertekur sapa Kalaupun di sapa dia selalu menghindar Dan kalaupun bertemu dia selalu buang wajah Mohon solusinya Buya Saya harus bagaimana Terima kasih Tadi kena marah Sini mau marah-marah Ini pertanyaannya Bapak marah terus Kalau ada orang Yang pendendam Ada orang Suka mendendam Itu ya Pendendam ya Pendendam Marah-marah Gak bisa beres-beres Kita mencoba pengen berbuat baik kepada dia Tetap saja cemberut Ini kok idah kita Anda itu Jangan dipengaruhi oleh orang lain Orang marah kepada Anda itu Dia capek Anda jangan ikut-ikut ke bawah Kalau Anda ke bawah Anda lemah Ya enggak Kalau ada orang mancing emosi kepada Anda Itu sebetulnya Dia itu sebetulnya Dia sudah patah hatinya Sudah gak enak Dia ngoda Anda Dan Anda ke bawah Berhasil dia Kan gitu secara psikologi Jadi kalau Anda orang hebat Enggak bisa terpengaruh Dipancing emosi oleh dia Tenang saja Mungkin dia marah-marah Pendendam Anda bingung sekarang Kalau dia marah-marah Anda sudah tahu Orang marah Tidak baik Dia pendendam Dia tidak baik Sudahlah Kalau itu tidak baik Jadilah Anda orang yang sangat Lampang kepada dia Enakan Anda Tapi saya minta maaf Dia kok enggak Nyambut Anda jangan ke bawah juga Sudah Anda minta maaf Enggak disambut Jadi marah Anda ikut sama dia Urusanmu kepada Allah Kalau Anda ketemu si pendendam Orang yang suka menyimpan emarah Tidak beres-beres Apakah itu istrimu Atau suamimu Kan ada kadang-kadang suami begitu Ya nasib buruk sebetulnya Tapi tata hatilah Jangan orang bikin orang dendam Bahkan jangan bikin orang marah Kalau ternyata orang itu suka bikin marah Orang itu marah-marah Di saat kita minta maaf Tidak ditanggapi Kita mencoba memulai Tidak ditanggapi Urusanmu dengan Allah Biar hatimu leka Sebab kalau tidak kita jadi emosi nanti Disalamin saja masih cemberut Sorry ya Mau salam lagi Enggak Sudah kena Enggak Enggaknya sudah enggak enak banget Tetap Assalamualaikum Besok lagi Assalamualaikum Besok lagi Assalamualaikum Baik Salam anda yang pertama Lihat Tidak dijabut oleh dia Dijabut oleh malaikat Ini pernah kisah ini terjadi Pada Abu Bakar Siddiq Sayyidin Abu Bakar itu Ya kayak begitu Ada diganggu sama orang Dibuat marah sama seseorang Orang itu kan bikin marah Dia tuh sebenarnya Dia pemarah Pengen jadi anda marah Biar sama dengan dia Dia kan sudah kena setan Sebab Jadi marah itu adalah dari Api Api itu dari syaitan Jadi dia itu syaitan Dia tuh marah Sudah enggak enak Pengen membuat orang dikirikan Hanya sama kayak syaitan Begitu Lihat sayyidin Abu Bakar itu Begitu Rebut sama seseorang Diam Nabi tersenyum Yang gede gak Dicaci yang gede gak Dibikin marah lagi Yang kedua Sayyidin Abu Bakar Diam Nabi tersenyum Dibikin yang ketiga kali Balas sayyidin Abu Bakar Nabi pergi Lalu sayyidin Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Ada orang bikin pegel saya Bikin kesel saya Sekali Dua kali Engkau tersenyum Tapi setelah tiga kali Saya balas Kenapa Engkau malah pergi Sayyidin Abu Bakar berkata Sayyidin Abu Bakar berkata Rasulullah bersabda Waktu kamu Dibikin kesel yang pertama Tadi kok kamu sabar Malaikat doain kamu Makanya saya amin Senang Yang kedua Juga begitu Tapi disaat kamu balas Malaikat pergi Maka aku pun pergi Gitu loh Jadi Kalau anda Salam kepada orang Kok dia gak balas Karena marah dengan anda Jangan ragu Yang menjawab salam anda adalah Malaikat Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda menyapa Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan pernah putus asa Ya sudah Yang penting saya sudah nyapa Setelah itu Wah anda marah sudah Gak boleh begitu Besok diulang lagi Sampai kapan Anda tidak mencari Sanjungan dari dia Urusan anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tata hati Dan selesai Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari